Swastiastu Dika Swastiastu Gus ada apa ya? Dika, aku ingin bertanya Pura yang cocok untuk refreshing dan melukat dimana ya? Beberapa waktu lalu, aku sempat ke salah satu puro di Tabanan Yang dimana puronya sangat bagus untuk melukat Ataupun sekedar refreshing karena arsitekturnya unik Wah, dimana itu? Nama puronya, puro Taman Beji sudah malah lembah tulis Apakah kamu tertarik menuju ke sana? Wah, bagus sekali Bagaimana kalau kita langsung ke sana saja? Ayo Kita sudah sampai nih Gus Bagaimana dengan puro ini? Wah, lumayan bagus Bagaimana kalau kita langsung masuk? Ayo Bagaimana dengan puro ini? Wah, bagus ya. Jadi penasaran seperti apa ya sejarahnya Puruh ini bisa berdiri sampai sekarang ini? Sepertinya aku pernah wawancarai seseorang yang mengetahui proses berdirinya Puruh ini. Sebentar kita akan masuk ke perspektif lain. Baik, Om Swastiastu hari ini anak surat sami ada berada di Kriyagung Mombang Binadih Banang Samian. Tentunya Biseke Ratu adalah Idil Lesyakum Yoko Sidi Mombang Binadih. Terkait dengan Antajampeji Sudamah Lelebang tulis tentunya ada back story-nya. Yakni, history sesungguhnya itu adalah bagian dari pertama Ratu. Awalnya itu berkeinginan sejarahnya berkeinginan beri tanah untuk membuat tempat tinggal awalnya. Waktu itu Ratu masih jadi walaka, waktu masih jadi dosen di HIRN Besar. Nama Ratu, waktu jadi dosen adalah dokter di rumahku Mombang Binadih Seweger S.A.H.M.Pilha. Jadi waktu itu Ratu berkeinginan beri tanah untuk keselamatan. Sudah keliling sampai Singa Raja, Bukuan, Bukuriti, keliling cari tanah karena ada syarat-syaratnya. Mencari tanah untuk keselamatan, supaya ada panggung, supaya ada air, lembutan, penyentuk 10 jam. Jadi sampai di Bukuan yang tidak ketemu, Bukuan tidak ketemu, ada sembaranya tidak bagus. Dan yang terakhir, kami dapatkan di darah cacap, banyak cacap, desa biarung, kecamatan-kecamatan kemudian Tamanan. Sedanglah ide si Agung mendapatkan waktu walaka ini dulu, ada tanah yang pertama tidak kelihatan ada airnya. Karena hutang belantara. Tapi energi-energinya besarnya cukup besar sekali. Karena itu namanya ulun panggung, tempatnya di ulun panggung, uluning sungai. Jadi, sejarah di sana memang tempat itu angker. Dan juga dipakai, semua lontak air itu katanya masyarakat di sana, waktu waktu walaka, waktu tanyakan sana bahwasannya, air tersebut juga dipakai untuk pejara. Pejara, tapi air tersebut milik pribadi orang. Nanti pribadi bukan milik masyarakat, banyak. Nah, itu milik pribadi. Itulah ratu beli, itu ratu beli setelah ratu beli, itu baru ratu buka. Ratu bulldozer, pakai dua bulldozer, setelah dibuka, ternyata ada air besar, kelahutan besar dari batu. Setelah itu, ratu besar-besar itu, itulah di sana ratu berkeinginan setelah pensiun muda dari dosen, IADN yang besar, itu akan menjadi sedikit. Jadi, setelah demikian, langsung waktu bikin pancor 11, jadinya karena di sana sangat angker sekali, itu pun sebelum mulai hutan itu di Balangkala, itu di, apa namanya, di Ramah, atau di kayu-kayu besar dipotong, itu pun banyak godaan-godaan di sana. gangguan-gangguan mahluk halus di sana. Karena di sana semuanya mahluk halus yang penjaga di sana memang sesungguhnya baik sekali, tidak pernah menyakit, tapi biar lah yang punya tempat dulunya. Seperti mahluk halus itu adalah damang, samar, lemeti, yang ada juga di panggung, damang-gamang tersebut adalah para recang yang terdalam. Karena kebetulan ratu walake, ratu adalah maku dalam. Ini kita di dalam panggungan, dalam kepedi, dalam kepedi, dalam kepedi, dalam kepedi, dalam panggungan. Jadi ratu tetap memohon ke depan biarung supaya diberikan jalan untuk membuka hutan tersebut. Diberikan anak rugrah, ratu merupakan meruak, merupakan kelem di panggung, sudah pekelem, jadi hutan itu terbuka. Dan selanjutnya beji itu sudah dibangun, terwujudlah seperti saat ini. Di sanalah banyak orang merukakan. Sesungguhnya itu awalnya tidak memikirkan hal tersebut. Itu hanya-hanya awal sendiri untuk merukakan sendiri. Nah, tapi yang jelas saat ini, sekarang, setelah sudah terbangun, terwujud, beji sudah malu lemah tulis tersebut. sekarang, bagian dari dipakai untuk perusahaan ritual oleh kepedi. Kenapa ratu berikan nama sudah malu lemah tulis? Karena pura ratu bangun supaya ada tempat bigis kita utara wisnel. Kalau utara gangga, yakni masih tetap tamanan, maknanya pura taman. Dan tu bikin pencuran, utara beji, utara taman beji, sudah malah untuk penyukatan malah malah menonton ketika ring umat wien minta mohon karena dari dulu sebelum ada pancoran sebelum itu kan sudah tempat umat kita jika dipakai upakara manusia yang diwayangin juga memohon dan selanjutnya apalagi sekarang ini sudah terbentuk pancoran itu sebagai sudah malah penyuda malah penyucian malah sama bumi manusia yangnya acara-acara pecahayaannya manusia yangnya teo yangnya yang lain sekarang juga dipakai pembukatan ternyata buruh taman beji sudah malah lemah tulis, lemah tulis ini adalah bagian dari lelangit itu berasal dari lemah tulis yakni buberada buberada dia bersetana di lemah tulis di jadi datu tambahkan lemah tulis biar ada sejarah histori leluku utara kawitan itu dan buberada jadi saat ini buruh taman beji sudah malah lemah tulis sudah dikenal oleh umat sedarma yang ada di Bali dan Nusantara dan sampai ke luar negeri karena banyak tamu-tamu dari Amerika dari California dan murid-murid datu juga banyak semadi di sana sekarang ini dipakai untuk objek dan umat sedarma dipakai untuk penyiksa jadi sekarang ini sudah banyak yang juga menunas pemohon penyembuhan di sana jadi banyak yang sakit semua di sana ada yang kepek ada yang gila ada yang stres dan juga ada banyak menunas mohon sentana di sana karena umat meyakinkan bahwasannya ide ratu pedih sakti daman beji ide utara wistung teredamu dan ide ratu biar sakti ratu niang sakti melingih di sana ide ratu mas mencari melingih di sana memberikan anugerah setelah memohon terbukti terwujud apalagi beberapa tahun tidak punya anak sekarang menunas saya tidak punya anak jadi sanalah banyak sekarang orang memohon sentana memohon putra untuk menguruskan dia memilihat anak saya punya anak untuk hidup kelanjutan baik itu yang harus bisa sampaikan untuk buruh daman beji sudah malah lemah tulis semoga bisa memengkaat untuk anak di serta S1 untuk kajiannya menulis bagaimana menurutmu Gus apakah sejarahnya bagus wah bagus banget Dika by the way untuk rositator lainnya sepertinya ada pemangku di sana bagaimana kalau kita tanyakan saja ayo seperti hadiah dan ingin di sini saya bisa dapat tanpa di sini ingin hidup berkata kita WOW di bersama saya aku Taman Beji, Raghung Sati Ada kebutuhan itu Ini adalah yang Wisnu Yang bertari-tari Ini adalah Itu yang tidak berlengsir Tapi saya akan memikirkan Taman itu Itu yang empu berada Itu yang berada di sini Ini adalah yang berada di sini Dan saya akan berada di sini Karena ada Beji Ini adalah Ulu Ulun pangkung Di ujung Ujung dari Jurang Ini adalah Ratu Rahmanik Di bawah ini Ulun pangkung Ini adalah yang Wisnu Taruh Wisnu Karena itu medalnya Air di bawahnya Ini ada mata airnya Kebutuhan itu Nah Kerontengnya itu Itu hitam ini 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 Hari ini Pengelukatan ini Ini Saya memikirkan Tambor Kesembuhan Ini 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 Dalam pen Ini Itu Ini 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 Nah sekadi fungsi daripada pangsoran sebelas ini Pada pertama ini Panco Bayo Panco Bayo Ini mau ngelebur sehanan ini Marah bahaya Yang ada pada diri kita Kepada pembedak yang pacang Tapi dengan hati yang ikhlas Yang tulus Pastika Itu pasti Apabila kita Pemunah DST Nah ini saya pun sering membuktikan Apakah kalau Pemunah DST Kalau ada Ini seseorang Atau ada umat dua Sani Ada DST Atau sesuatu Negatif yang ada pada tubuhnya Disanalah kelihatan Kadang-kadang Ada sampai roboh disana Menjerit Nah itu selama di tiang ayah diki Ini saya sudah dipanggil di tiang Nah itu Karena itu Yang tulus yang ikhlas Atau dengan Ini adalah Ratu Orang Agung Sakti di Mas Macaling dan Ratu di Sido Karyo. Ini adalah Ratu yang menjadi tempat. Ini adalah Ratu Ketunaswawu dari ke-10. Makin sih istilahnya adalah Därse Bevölker Seperti tempat yang ditunasan ke-10. Tapi seperti tempat yang ditunasan kewibawannya adalah 냄새-nya. Makanya itu yang di ujung itu harus terakhir. Nah, jelas, hampun pasti kita bisa. Setiap puro, setiap kayangan, kita hampun pasti kita membuat pujuali. Ini sepilain pujuali ini, dari Taman Begi sudah malah lemah tulis. Pertama ini adalah Soman Menail. Sebelum memparang bakat. Wah, seperti itu ya puro yang kamu pilih ini. Kamu memang pintar mencari tempat ini, Dika. Ya, Gus. Bagaimana kalau kita langsung melukat saja? Oke, Dika. Lalu, perjalanan kami ditutup dengan proses pengelukatan yang berfungsi sebagai penyucian malah atau pembersihan dari energi-energi yang tidak baik dan dapat menambah kesegaran kita pada saat berada di Pura Taman Wiji sudah malah lemah tulis ini. Sekian dari perjalanan kami menuju Pura Taman Wiji sudah malah lemah tulis. Om Santi 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 Om. Pura Taman Wiji 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 Terima kasih.